Kota Surakarta Telah menjadi bagian penting berdirinya bangsa Indonesia. Bahkan tak bisa dipungkiri, kota ini begitu lekat dengan keringat dan darah para pejuang bangsa di masa lampau. Peristiwa yang tak mungkin bisa hilang dari ingatan, yaitu serangan umum Surakarta. Tepat 74 tahun yang lalu, tentara gabungan pejuang, mahasiswa, hingga pelajar saling bahu-membahu membumi hanguskan markas-markas Belanda di Surakarta. Hanya dalam waktu 4 hari saja. Peristiwa ini memunculkan Selamat Riyadi sebagai tokoh kunci yang kini dikenang dan menjadi kebanggaan masyarakat Surakarta. Selamat Riyadi melahir pada tanggal 26 Juli 1927 di Surakarta. Tumbuh dari keluarga yang sederhana tak menjadikannya batasan untuk berjasa bagi negara. Terima kasih telah menonton! Selamat Riyadi Selamat Riyadi Selamat Riyadi Selamat Riyadi Terima kasih telah menonton! Selamat Riyadi Selamat Riyadi Selamat Riyadi Selamat Rencan Arb Sisi Jadi hati Selamat Riyadi Selamat Riyadi Kalau tidak salah namanya kamtoh, waktu masih kecil, karena masih kecil itu sering sakit, jadi sakit-sakitan gitu lah. Nah terus sama Simbah namanya diganti selamat, jadi waktu itu namanya selamat. Ternyata wadah waktu itu yang orang yang namanya selamat itu banyak gitu lah. Nah makanya harus ditambahin selamat, yadi. Sejak kecil itu Pak Sama itu kan istilahnya itu tidak suka dengan penjajah Belanda. Ini ceritanya Mbah-Mbah dulu itu. Pak Sama itu kalau sekolah di SR itu sering berkelah dengan anak Belanda. Karena memang waktu itu memang sudah tidak suka dulu dengan yang namanya penjajah itu. Semakin besar, semakin besar kan jiwa patriotik, jiwa nasional semakin kuat, semakin besar gitu. Makanya beliau kan ingin ingin sekali agar Belanda itu keluar dari negeri Indonesia ini. Waktu itu sekolah di SR, kemudian melanjutkan di sekolah pelahiran zaman Jepang. Setelah itu terus berjuang. Jadi sama teman-temannya, dia ya saya menghimpun kekuatan untuk bisa melawan penjajah. Waktu itu ada dua masa, ini masa penjajahan Jepang dan masa penjajahan Belanda. Jadi Pak Sama itu ikut dalam perjuangan untuk mengusir penjajah, baik dari Jepang maupun Belanda. Dia mengajak teman-teman seangkatan, teman-teman sekolahnya, teman-teman. Ya yang kan usilannya itu sesatu misi, satu tujuan ker Belanda itu hingga dari Indonesia. Kemudian teman-temannya digumpulkan. Kemudian dibentuk satu kecil-kecilan itu. Terus akhirnya kan, apa jenisnya, manggil langan, manggil besar, manggil besar. Nah, Pak Sama kan salah satu, ya saya, pimpinannya gitu. Kebetulan bapaknya Pak Sama itu perjurit keraton. Ya kan? Orang-orang Belanda itu tahu bahwa, salah satu yang menjadi musuh Belanda di sini itu adalah Pak Sama dengan pasukannya. Nah, kami dicari rumahnya. Terus sudah sampai sini, sudah masuk rumah ini. Nah, terus kebetulan bapaknya Pak Sama itu yang prajurit keraton. Nah, kemudian, apa jenisnya, dia memberikan istilahnya apa jenisnya, pengenal, atau pengenal bahasa ini prajurit keraton. Dan orang keraton itu kan, waktu itu kan memang, sama Belanda kan, anu, jadi, apa jenisnya, seperti tidak musuhan gitu loh, biasa gitu loh, orang keraton sama Belanda gitu. Jadi, apa jenisnya, Pak Sama itu bisa, istilahnya, apa ya, terlindungi karena bapaknya orang keraton. Tapi Pak Sama memang jalan di rumah, karena dia gerilya, jalan terus. Pak Sama itu ketembak dua kali. Jadi, yang pertama itu ketembak tangannya. Jadi, waktu ketembak tangannya, itu Belanda masih bisa memimpin pasukan. kemudian, ya, kekuatan yang ada, ini dibentuk, supaya bisa menguasai benteng Belanda yang ada di sana. Jadi, waktu itu, apa jenisnya, pasukan Belanda itu, kekuatan, jadi mundur, 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 mundur. Akhirnya, pasukan Belanda itu masuk ke bentengnya. Nah, terus, Pak Sama berserta pasukannya, mengepung benteng itu. Mengepung benteng itu. Beberapa hari. Nah, setelah beberapa hari dikepung, kok tidak ada suara tembakan. Nah, dikira, pasukan Belanda sudah tidak ada. Ya, sebelumnya memang tembak-tembakan antara yang di dalam benteng dengan yang di luar benteng. Tapi, setelah dikumpung beberapa hari, kok tidak ada suara tembakan. Nah, dikira, sudah tidak ada perlawanan. Akhirnya, Pak Sama itu masuk benteng itu, itu pertama kali yang masuk. Jadi, begitu benteng itu didobrak, Pak Sama kan tidak tahu isinya benteng itu apa. Dobrak, masuk duluan. Nah, waktu itu, ada sniper. Itu akhirnya, Pak Sama ketembak. Jadi, ketembaknya itu dalam benteng. Karena sniper Belanda itu. ya, memang umurnya cuma sekitar. Dulu itu memang Pak Sama itu terkena memberani. kalau biasanya, misalnya, Anu kan anak buahnya dulu suruh masuk, atau suruh maju dulu. Ini tidak Pak Sama, maju paling depan. Pak Sama kan ditugaskan untuk menempas RMS di Ambon. Nah, itu kan sebelumnya itu sudah ada yang juga ke sana. tapi istilahnya kalah gitu loh. Sama tentara Belanda yang ada di Ambon itu. Sama itu ditugaskan ke sana. Nah, memang waktu itu di Ambon itu, itu tentara tentara Belanda itu terlatih sekali di sana. Jadi, apa jenisnya Pak Sama sendiri mengakui bahwa istilah itu pertempurannya itu susah berat. Nah, terus beliau waktu itu mempunyai ide bagaimana nanti setelah menempas RMS di Ambon mau mendirikan, membentuk istilahnya pasukan komando. Tapi waktu itu namanya bukan Kopasis. Waktu itu namanya RPKAD atau RPKAD gitu. Tetapi umurnya Pak Sama tidak panjang, jadi beliau gugur di sana. ide-nya Pak Sama ini dibawa oleh teman-teman konsep perjuangannya dilaporkan di pusat bahwa sebelum beliau gugur, beliau punya istilah-istilah seperti ini. Tapi Pak Sama belum belum bisa meneruskan karena beliau sudah keduluan gugur di Medan Juang. waktu berangkat ke Ambon itu itu beliau tidak mengabari keluarga. Jadi keluarga yang dari Solo sini waktu dikabar itu juga kaget. Loh, Pak Sama gugur. Memang sebelumnya Pak Sama itu sebelum ditugaskan ke Ambon itu siarah dulu ke ibunya punya zaman meninggal tapi bapaknya masih siarah dari situ lalu berangkat ke Ambon. Bapaknya itu tidak tahu kalau Pak Ambon ditugaskan ke Ambon. Tahu-tahu ada berita seperti itu. Ya, sedih juga. Tapi yang namanya orang berjuang seperti itulah. Kan berperang itu melawan Belanda itu ya gampangannya kalau tidak membunuh ya terbunuh. Kan rakyat Melogu itu kan ya istilah itu yang hasil orang sana kan waktu itu kan juga dijajah Belanda. Kan tidak senang juga sama Belanda. karena Pak Sama itu bisa mengusir Belanda dari sana berarti kan Pak Sama itu berjasa sama orang sana. Nah, kemudian sama orang sana dia ngomong sama keluarga sudah tidak usah khawatir nanti makamnya Pak Sama kami pelihara. Karena Pak Sama sudah banyak berjasa di sini. Kebetulan pihak keluarga dulu juga dapat pesan dari Pak Sama pokoknya dimanapun saya gugur masalah itu masih di wilayah Indonesia sudah dikuburkan di situ saja. Jadi kan daerah Mambuan-Malukuan termasuk wilayah Indonesia. Jadi sudah karena pesan seperti itu jadi keluarga tidak istilahnya itu keberatan untuk dikuburkan di sana. jadi Pak Sama itu gugur ada beberapa anak buahnya juga yang gugur waktu itu. Terus itu ditempatkan di 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 hutan karena memang adanya waktu itu memang hutan belum ada makam pahlawan. Terus kebetulan dari pihak keluarga bahasanya kan pernah diuntang ke sana untuk melihat makamnya Pak Sama di sana. Singkatnya waktu itu ya waktu dipindahkan dari hutan ke makam taman makam pahlawan itu ada sebagian tanah itu diambil kemudian dibawa ke Solo jadi ini gumpalan tanah ya istilahnya di bahas Solo untuk dimakamkan di taman makam pahlawan di Solo di Juru itu jadi ini apa senengnya fisiknya kerantanya itu dimakamkan di Ambon tapi hanya kumpalan tanah saja yang dibawa ke Solo kemudian ditaruh di taman makam pahlawan di Juru itu cerita yang saya ketahui dari keluarga seperti itu diangkat diberi gelar pahlawan penilaikan pangkat juga sama Presiden Soekarno waktu itu jadi kakaknya Pak Slam itu pernah selamat langsung sama Presiden Soekarno memang diundang Presiden Soekarno ya istilahnya undangan dari istana seperti itu jadi kalau yang foto ibu saya dengan Presiden SBY itu penganugerahan gelar pahlawan nasional jadi bukan masalah pangkat ya tapi masalah gelar pahlawan nasional kalau enggak salah itu setahun yang lalu itu ada orang Belanda yang datang ke sini waktu itu ibu saya masih hidup nah yang nemui adalah ibu saya nah si orang Belanda ini dia cerita dia enggak bisa bahasa Indonesia ini pakai bahasa Belanda sama bahasa Inggris bahwa dulu itu dia ngomong mbak saya adalah musuh Pak Selamat Yati jadi dia dapat cerita dari mbaknya bahwa dulu itu aku di Indonesia aku punya berperang punya musuh nama pimpinannya Selamat Yati kemudian kemudian ini si cucu ini penasaran dia ingin tahu rumahnya Pak Samet itu kayak apa kemudian dia datang ke sini kemudian dia lihat kaget juga ini rumah kuno rumah lama jadi dikiranya itu Pak Samet itu rumahnya sudah bagus sudah modern sudah lelaki gitu tapi tidak tahunya ini masih rumah kuno rumah seperti dulu tapi beliau juga anu walaupun kuno ini bagus nyaman jadi dia merasa saya seneng disini saya lihat disini saya menikmati disini seneng kalau dulu kita berjuang dalam hal ini Pak Samet berjuang untuk mengusir penjajah Belanda dari bumi Indonesia Alhamdulillah berkat perjuangan beliau sekarang Indonesia sudah merdeka kita sebagai penerus tinggal ngisi saja misi kemerdekaan dengan hal yang bagus hal yang positif tersebut 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton